Beredar di media sosial, video running text bus Transmetro Deli direpas. Pada video singkat, unggahan pemilik akun Instagram at Sumatra Talk menunjukkan satu unit bus Transmetro Deli yang tengah melintas di jalan stasiun kereta api Kesawan. Saat itu bus Transmetro Deli tengah mengantri dengan kendaraan lainnya sebelum menurunkan dan mengangkut penumpang di halte lapangan Merdeka. Keberadaan bus Transmetro Deli itu seketika menjadi sorotan para penumpang yang menunggu di halte dan orang-orang yang melintas di sekitarnya. Bagaimana tidak, pasalnya running text pada display LED di bus Transmetro Deli tersebut diretas. Running text yang seharusnya berisi informasi rute perjalanan atau trayek itu diubah dengan tulisan kata-kata tak senonoh. Hal itu pula yang membuat seorang penumpang kebingungan dengan tulisan di running text yang tak biasa itu. Pertasan running text bus Transmetro Deli diduga oleh Oknum tak bertanggung jawab. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut dari operasional layanan teman bus Medan PT Medan Bus Transport terkait diretasnya running text di salah satu unit bus Transmetro Deli ini. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.